Mementum pemilihan presiden tahun ini menjadi berkah bagi perajin asal Solo. Ivan Rizky Wirjawan bersama sang ayah Iwan Wirjawan membuat kerajinan bobblehead atau boneka kepala goyang dengan karakter tiga calon presiden yang membawa mereka mendulang rupiah. Kerajinan bobblehead ini ditekuni Ivan dan ayahnya sejak 2014 lalu. Berbekal keterampilan, keduanya membuat mainan bobblehead dengan karakter Anis Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Dalam pembuatannya, bobblehead ini menggunakan bahan baku tanah liat, resin atau fiberglass dan akriling untuk pewarnaan. Dibutuhkan memakan waktu lima hingga satu minggu untuk satu karakter bobblehead. Sementara untuk harga, dibanderol seratusan ribu hingga ratusan ribu, tergantung ukuran. Diakuinya banyak pesanan datang dari kalangan pribadi maupun pendukung para capres. Pemesanan bahkan meningkat dibandingkan hari biasa, yakni di atas 50 persen. Banyak luar-luar kota pastinya, kita dari Bandung, Jakarta, dan ya masih banyak lagi. Dan juga ada anak-anak. Pasti ini kan dibuat lucu nih ya, kenapa nih dibuat satu itu? Karena kan kita bisa lihat dari sosial media sendiri kan, banyak yang pastinya pro-pro-ntra, sampai ada yang marah-marah, sampai ada yang terbawa emosi pastinya. Nah ini kita terjuangnya membuat patung-patung ini biar bisa merdampai emosi, pastinya nanti, dan biar pemilu itu nanti lebih meriah. Tidak hanya kerajinan biasa, nyatanya ada pesan di balik karya mereka. Ayah dan anak ini berharap boneka kepala goyang ini menjadi pengingat tiap pendukung paslon, agar dapat menikmati pesta demokrasi dengan santai dan damai. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, Muartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.